Halo semuanya, selamat datang di channel saya, it's me Melody dan di video kali ini kita sebenernya udah aden market ya Mbak Intan ya aku mau ngajak Mbak Intan lagi kalau tadi kita habis nonton Bioskop Barang sekarang kita mau bikin Kak Jill Barang apa ini Mbak Intan? mau bikin apa hari ini Mbak Intan? itu sebenarnya simpel sih mungkin kita bisa bisa enggak keras Ibu suaranya kayak yang biasanya ini perawaan di lapangan coba tolong enaknya itu dikasih judul es si fruit karena ada sirup terus ada susu dan juga yakul jadi bahan-bahannya gampang banget ya Mbak Intan ya cuma tiga bahan utamanya ada sirup sirup pokok pandan terus ada susu dan juga ada yakul gitu untuk sirup sama susunya biasanya boleh pakai merekam aja ya Mbak Intan ya oke kalau gitu kita langsung dicampur aja nih Mbak Intan ya gimana nih pertama-tama Mbak Intan pertama kita tolongkan sirup dulu kita tolongkan sirup dulu kita bukain dulu kali ya kita bukain oke sirupnya terserah dikit aja sesuai selera kalau kalian yang suka manis bisa sekitar berapa sendok Mbak Intan kalau bunci tangan manis sih 3 sendok kan 2 sendok oh ini jangan sampai diabetes aja ya Mbak iya oke oke nah oke terus nah ini kita canggurin yakult ya kita panggil yakult satu aja cukup ya satu aja cukup biasa Mbak Intan pernah gak sih buat ajal-ajal gitu kalau di rumah mbak enggak sih lebih lebih kebeli ya lebih kebeli ya lebih kebeli ya ini kita campur aja kita campur yakultnya kurang kok bisa enak? terus terus step terakhir susu susu gak pernah tahu buang kok авать es batu ya Mbak Intan susu es batu su su sampai selamat menikmati 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 Ini dia kayaknya isinya soalnya sekut, terus tuh dia kayak ada udangnya gitu sih mbak Inan, cobain mbak Inan. Ini campur sama rupi laung nggak sih? He-heh, he-heh, he-heh. Wah enak, enak. Ya kayak telur biasa sih, cuman kayak tipis gitu loh, karena tipis kali ya. Terus enak. Mau campuran si foodnya ya? Sama-sama apa? Si rumput laut sama ini ya. Rasanya digoreng tuh ya mbak Inan. Ini topogi mbak Inan. Mbak Inan suka nggak topogi sebenernya? Mbak Inan suka. Cuma kadang kan beberapa kali, biasanya kadang-kadang jalan rasa-rasanya. Betulah. Aku juga kadang-kadang nggak begitu ini sih mbak Inan. Jadi kayak cuman kayak rasa tepung beras kok gitu loh. Makanya nggak tahu yang enak tuh yang enak 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 enak. Mbak. Tapi kalau aku sih topogi nggak yang favorit gimana sih mbak Inan. Mending otten. cuman manis cuman kayak, cuman gitu kan ya, ya gua suka tepung... Ya gua itu enakin tepung gitu kan. Mbak Inan lo. Jangan mencari baras. buka enggak enak Oh ya enggak ya oke ya masih ya udah kita coba semua menunya Mbak Enten di ranking mbak dari satu sampai yang 23451 sampai lima memang bentar nomor satu aku sih ini satu itu odang ya atau odang ya sama dua nomor dua sih ini Oh pacon enak ya nge-nge nomor tiga sebutnya terasa terus ingin banyak sih ini kalau digorengnya mencari nya terasa kurik yang ketiga mainan yang ketiga ramyun ramyun tadi terus yang keempat yang keempatnya topoki sama ada ini dia ada kayak kayak most mashed potato Mbak Enten di atasnya kayak gini nih teman-teman itu cuman kalian tuh biasanya kalau di sini tuh ada yang ini yang topoki original Mbak Enten sama ada topoki cheese jadi kok topoki cheese dia ada cheese nya lagi di sini ada dua jenis terus yang terakhir berarti mandu ya mandunya sebenarnya enak teman-teman cuman tadi belum dipanaskan tapi dia tuh kayak ada teras gak sih Mbak Enten di dalam bentuknya karena ayam aja gitu ya betul-betul tapi overall rasanya oke sih kalian harus coba ke jinggu Oke gitu dulu kita mau lanjut makan ya teman-teman masalah terluka basah bye annyeong ayah kembali mantaran Annyeong